Pemirsa PDAM Tirtawening Kota Bandung kini menjadi kelas terperkantoran. Sebanyak 15 karyawan terkonfirmasi positif terpapar COVID-19, satu diantaranya meninggal dunia. Direktur utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, Soni Salimi, membenarkan adanya karyawan yang terpapar COVID-19 di lingkungan kantornya. Hal tersebut disampaikan saat melakukan jumpa pers di hadapan awak media di halaman kantor PDAM Tirtawening Jumat Pagi. Dari 800 karyawan terdapat 15 karyawan yang dikonfirmasi terpapar COVID-19, sebagian besar merupakan orang tanpa gejala atau OTG, dan empat diantaranya mengalami gejala ringan. Namun, satu karyawan yang merupakan Direktur Air Minum Aditya Tianto meninggal dunia karena memiliki penyakit penyerta bawaan. Karyawan yang terkonfirmasi saat ini melakukan isolasi mandiri, bahkan untuk mengantisipasi penyebaran, pihaknya telah melakukan sistem work from home atau WFH bagi 50% karyawannya. Di kita memang betul ada yang positif, ya Alhamdulillah semuanya ada gejala ringan cuma 4 orang, yang lainnya OTG. Kebetulan teman kita, rekan kita satu meninggal itu memang punya comorbid, dia punya diabetes yang kronis. Kita doakan dia khusus Matimah, jadi suhada, sahib. Terkait dengan pelayanan, kita dari dulu nggak pernah di Indonesia ini mengenal yang namanya lockdown, ya. Tapi sesuai dengan perwala yang ada, kita lakukan pelayanan tetap dengan mempekerjakan atau melakukan proses bisnis ini oleh 50% karyawan kita. Jadi pelayanan tidak ada yang terganggu, pelayanan kita lakukan secara rutin, ya, tanpa mengurangi atau menghilangkan pelayanan-pelayanan yang lain. Walaupun adanya kasus COVID-19, namun pelayanan bagi pelanggan PDAM Kota Bandung tetap beroperasi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi warga yang melakukan antrian pembayaran.